nah sobat semuanya kita lanjutkan lagi untuk mereview dari koleksi apa selanjutnya ini kira-kira garis apa ini sudah ada diantakan saya ini sobat nah ini warangkanya model dari Jogja apa itu eh beranggah Jogja betul banget beranggah Jogja ini seperti ini beranggah Jogja itu ladrangnya Jogja kalau ladrang itu untuk sebutan di Surakarta atau Solo kalau untuk di Jogja itu menyebutnya adalah beranggah seperti itu nah ini coba kita akan lihat ini sobat warangkanya masuk baru-baru ini warangkanya bisa dibilang baru tapi ya udah lama-baru lama baru-baru apa ya enggak terlalu baru dan juga masih belum masuk sepuk nah coba kita akan lihat ini sobat kira-kira ini kira-kira ini apa nih Pak boleh lagi monggo lalu ada kembang kacangnya nah ini ini adalah keboh kantong ini pun juga termasuk dari keris langka dan ini keris ini adalah sebenarnya itu incaran saya saya masih mencari keris seperti ini keboh kantong ternyata kumpulnya keris bagus itu dirumahnya apa ini kalau kalian pengen melihat keris-keris bagus peninggalan dari leleur-leleur kita bisa lah sopan ke rumahnya apa ini boleh 200-500 bagus sekali ini kalau Bang Imran menyebutnya kamer apa nih Pak ini kalau kamernya masuk kedaringan 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 kalau ini Pak sudah lama Pak lama juga kira-kira lebih satu tahun ya Bang Imran berarti rata-rata satu tahunan jangan-jangan ini dari Bang Imran iya 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 kalau ada barang bagus ditawarkan misalnya itu kalau ada barang bagus konsumen pertama adalah apa ini karena rumahnya dekat gitu ya bener ya rumahnya dekat oleh nah itu ada setiap hari main ada setiap hari main kalau dua hari kedua itu main lihat dapat barang apa sebenarnya itu adalah ini poin-poin-poin plus kalau kita rumahnya itu dekat dengan kata-kata bakul kalau Bang Imran ini nyebutnya apa bakul apa kolek doll kolek doll nah itu lebih enak karena apa karena kita bisa memantau itu lebih sering barang bagus yang mana ini kira-kira saya keluar itu harus dapat kalau pusaka ini dulu ada informasi dari mana Pak kalau itu dulu ini nggak lupa ini dari mana Pak iya itu lupa juga karena itu lama aja sudah lama itu kalau nggak salah dari pari kediri pari kediri usakanya tuh termasuk utuh utuh banget so apa ya mantap di genggaman masih kotor belum di karena sama abad sudah diambil sama itu teman kita sendiri Pak mandor Heri oh Pak Heri Pak Heri itu kotor oke oke Pak Heri juga kolektor dulu dulu kolektor kalau sekarang kolektor beliau kolektor kalau apa ini eh tingkatnya ini sobat tingkatnya di dalam Tosan Aji itu bakul itu di paling ini sendiri bakul terus kolek doll kolek doll itu bakul juga merangkap merangkap sebagai kolektor dan tingkatnya paling tinggi sendiri itu kolektor itu kalau di dalam Tosan Aji itu kayak karena kalau tingkatnya kolektor sudah pusakanya nggak dijual paling nanti nggak dijual kalau masih jual kalau masih dijual kalau orang itu uri-uri itu biasanya nggak pernah jual kalau jual itu nanti nulari ibadah-ibadah dawah itu mani yang lain ketari semua luar juga barang apa saja lepas bukan pusaka juga halnya kayak burung peliharaan keluar semua jadi di dua oke itu warnanya kan dia juga kan diibah ibadah-ibadah lagi kali dua oh saya baru tahu ini ya ibarat bahasa itu gitu kalau kita pernah katakan memaharkan pusaka akhirnya lama-kelamaan yang lainnya juga ikut kemarin nah iya saat-saat pasti barang yang bagus kita itu lepas karena ya apa dipikir dengan uang tapi kalau besar kita uri-uri berat-berat ya karena ini dulu tuh punya pusaka kebakku ya juga lepas ya pun juga gini punya keris bagus nih keris bagus wah sudah ini saya koleksi sendiri saja tapi kalau sudah yang namanya mas itu saya beli dengan maris kini wah kayak disini sudah harga nggak kagoyang itu kalau dibelinya itu di atasnya harga pasaran kayak gaya-gaya dibilang dari kalau milah harga itu berapa kerisnya memang bagus untuk cari barang kayak gitu misalnya buat itu sulit itu tempat tepangan jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan seperti ini ada yang bilang keris itu enggak apa ya waktu itu Pak Heri kalau cocok harganya ya enggak apa-apa itu sama dengan saya semuanya juga udah tahu kan koleksinya Pak Heri juga bagus-bagus nah Abba Yusuf pun juga koleksinya bagus-bagus karena apa karena beliau-beliau ini mendapatkan yang pusaka-pusaka bagus ini juga nominalnya yang dikeluarkan itu juga enggak enggak murah boleh dikatakan itu ada harga ada barang hobi yang paling mahal itu keris hobi nyaman harga itu berbanding lurus dengan kualitas setuju setuju betul kalau pengen pesawat bagus itu berarti berani mahal harus gitu nah bahkan itu ya semuanya sedang di lantaran atau jembatan saya itu itu posisi di rumah ada teman ngabari ini anak tinggalannya ini memang orang yang dulu itu ya koleksi ya bukan rasa kolektor dia itu sama barang bagu-bagu itu sudah dikumpulkan waktu posisi tua kadang orangnya dikeluarkan barangnya saya ketemu masih saya ambil orangnya Oh ya untuk apa Yusuf tuah dari keris kebukantong itu menurut tanjakan apa kalau bicara tua di dalam lelur kita eh melambangkan kerbuk itu kan memang apa ya kebukantong 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 itu nah diharapkan pemiliknya pemilik dari keris-keris luar dapur kebuk itu dia menjadi seorang pribadi yang kuat-kuat nggak gampang anu mentalnya kuat mentalnya kuat terus juga ini apa dia bekerja itu seperti itu nah kantong itu adalah mengantongi 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 apa ya sang vulkan dia hasil dari kerja kerja kita itu agar nggak gampang keluar terkontrol itu adalah filosofi tua dari dapur kebukantong itulah kenapa saya masih mencari keris-keris dengan dapur kebukantong seperti ini karena saya pun juga pertama sama langkah kedua dari filosofinya sangat bagus sekali karena dia bertuah dipercaya tuahnya itu adalah apabila kita mendapatkan rezeki itu tidak gampang habis ibarnya dia itu dimasukkan kantongnya sebagai kantongnya itu nah orang dipercaya seperti itu asik ini Coba akan saya balik kamarnya biar kalian juga lebih detail untuk melihatnya nah sobat semuanya ini adalah penampakan dari keris berdapur kebukantong dia memakai eh ada gandeknya ini sangat panjang sekali memang nggak sampai ujung 3 per 4 kalau 3 per 4 ya lalu disini ada kemang kacang dan juga jalen dan juga lambik gajah ini anugange inilah adalah salah satu dapur keris pusaka yang dipercaya nah ini tuahnya untuk itu tadi sobat yang sudah dijelaskan oleh apa untuk mengantongi rezeki kita agar tidak cepat habis agar tidak menjadikan dan pribadi yang boros dan juga untuk sebagainya eh kayak mudah sekali mengumpulkan rezeki gitu mudah sekali mengumpulkan harta benda gitu nah pantas saja kalau apa ini orangnya kaya ini sewat lapu sakanya lho bagus-bagus ini nih asik sekali ini sobat ini dulu dapatnya dari Bang Imron juga kalau boleh saya katakan apa ini adalah konsumen prioritas mungkin ya kita bangga sama-sama sama main ke rumah sering menangnya apa itu adalah beliau rumahnya itu lebih dekat dari Bang Imron daripada yang lain-lainnya gitu jadi lebih duluan gitu lebih cepat lebih cepat tahunnya gitu asik sekali kalau memahari juga tidak memaksa oke kalau memahari juga enggak saya sendiri kadang masih seneng pun sang Niki bencang tanong-penuh lho singli rin Tenggri obasannya ngomong-ngomong biar biar barangnya di rumah saya karena mungkin ini apa khawatir juga Wah nanti diambil orang lain gitu memang lepas kalau masih lepas masih lepas oke itu adalah dapur-dapur yang trik-triknya dari apa ini biarkan memang disitu dulu gitu pakai tapi ini uangnya ini tak di luar deh hahaha bisa tinggal enak mau nggak mau kan sudah dimari oke ya tinggal barang aja dibawah oke oke cepat itu adalah salah satu trik dari apa ini pintar sekali ya oke untuk di video dapur kebu kantong ini saya akhiri cukup sekian kita akan lanjut lagi di video selanjutnya